Bab 535 Harus Mati di Timur Tengah Saat Porter Churchill berlutut, itu setara dengan seluruh keluarga Churchill yang berlutut pada Edwin Yeh. Aliansi keluarga yang berlawanan dengan keluarga Churchill juga mengubah ekspresi mereka secara drastis. Melihat Edwin Yeh seperti melihat roh suci. Orang-orang ini berdiri hampir dengan suara bulat, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka semua memperhatikan Edwin Yeh dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Mereka datang ke keluarga Churchill untuk menghadiri perjarnuan malam ini, dan mereka juga melaporkan rencana mereka untuk membunuh keluarga Churchill, tetapi sekarang Edwin Yeh sendirian, menghancurkan dukungan kuat dari keluarga Churchill, bahkan Ray Churchill dibunuh dengan satu jari. Menghadapi sikap Porter Churchill, Edwin Yeh tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak terlalu banyak menanggapi. Keluarga Churchill baginya hanyalah semut yang lebih kuat sedikit dari keluarga yang pernah ia hadapi, tidak ada perbedaan signifikan, dan dia tidak membutuhkan kesetiaan keluarga Churchill. Dia berjalan perlahan kembali ke kursi sebelumnya dan mengambil sepotong mangga dari piring buah, seolah tidak terjadi apa-apa. Vanessa Ji bergerak ringan, bersandar di sisi Edwin Yeh, dan meraih lengan Edwin Yeh. Kali ini Edwin Yeh tidak terlalu melawan, melainkan mengerutkan kening. Dan kedua saudari Lin di sebelah mereka akhirnya tersadar saat ini, lalu bertanya kepada Edwin Yeh, kamu apakah kamu benar-benar kepala instruktur kami? Meskipun mereka sudah tahu jawaban pasti di dalam hati mereka, mereka tetap ingin menanyakannya sendiri. Adegan malam ini benar-benar terlalu mengejutkan. Meskipun mereka adalah anggota pisau naga, mereka belum pernah melihat konfrontasi semacam ini antara pasukan tempur top dunia, dan Edwin Yeh masih menjadi yang terkuat di antara mereka. Kalian akhirnya tahu siapa aku. Edwin Yeh mengambil baju dari Bethany Tan dan memakainya, lalu menyipitkan mata ke arah kedua saudari itu dengan sedikit mengejek. Hahi. Kedua saudari Lin kehilangan kata-kata, terutama Regina Lin, yang bahkan berlari ke arah Edwin Yeh untuk mengancam Edwin Yeh, dan mengatakan bahwa dia harus menjauh dari Vanessa Ji, jika tidak dia tidak akan ragu bersikap kasar kepada Edwin Yeh, saat mengingatnya, hatinya seperti dibor. Dalam. Kualitas anggota baru pisau naga selatan tidak terlalu bagus, apa Bari Wang tidak serius mengajari kalian. Keringat menetes dari wajah kedua saudari Lin, dan mereka merasa sangat panik. Di mata mereka, Edwin Yeh seperti gunung yang berat, cukup untuk menekan mereka hingga hancur tak tersisa. Bari Wang adalah wakil instruktur pisau naga selatan, dan dia masih memimpin pisau naga selatan, Edwin Yeh memanggilnya dengan namanya langsung, yang menunjukkan bahwa dia mengenal pisau naga selatan dengan baik. Maaf, kepala instruktur, kami benar-benar sombong dan tidak tahu diril. Kedua saudari itu akhirnya menundukkan kepala sombong mereka dan membungku kepada Edwin Yeh. Berdiri tegap. Edwin Yeh tidak peduli dengan hormat mereka, tetapi berteriak pelan, dan kedua wanita itu segera berdiri tegak dalam postur standar militer, benar-benar tercengang di depan Edwin Yeh. Di pisau naga selatan, apa hukuman menyerang atasan dan mengancam kepala instruktur? Mata Edwin Yeh acuh tak acuh, tanpa emosi sedikitpun, yang membuat ekspresi kedua wanita itu langsung tercekik. Mereka khawatir, tetapi mereka tetap gigih dan menjawab, menurut peraturan pisau naga selatan, pelanggar harus mengundurkan diri dari pisau naga selatan. Setiap kali mereka mengucapkan sepatah kata, darah seolah menetes dari hati mereka. Pisau naga selatan adalah kehormatan tertinggi di ketentaraan, dan mereka dipilih karena bakat dan kemauan untuk menanggung kesulitan dan kerja keras. Namun kini, Edwin Yeh bisa merampas semuanya hanya dengan satu kata. Sepertinya kalian masih tahu beberapa aturan. Dengan rasa jijik di wajahnya, Edwin Yeh menatap kedua gadis itu bola balik, membuat mereka berkeringat dingin, takut Edwin Yeh menghabisi mereka. Namun pada saat berikutnya, Edwin Yeh tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan melambaikan tangannya, karena kalian baru saja memasuki pisau naga selatan, umur kalian juga masih muda dan masih tidak ada pengalaman, aku mengampuni kalian untuk kali ini. Lain kali, kemasi barang kalian dan keluar dari tim. Kedua wanita itu sedikit bingung, mereka seumuran dengan Edwin Yeh, tetapi Edwin Yeh mengatakan bahwa mereka masih muda dan tidak ada pengalaman, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Edwin Yeh tidak peduli dengan kesalahan mereka, mereka tidak peduli dengan perkataan itu, dan langsung memberi hormat kepada Edwin Yeh. Ya, kepala instruktur. Edwin Yeh memberi pelajaran pada kedua gadis bodoh ini, mengabaikan mereka, dan langsung menoleh ke Dracocci dan yang lainnya di seberang. Aku sudah bilang, aku akan tunjukkan pada kalian apa kekuatan yang sebenarnya. Sekarang kalian mengerti mengapa Rokiji yang takut sekali denganku, dan mengapa aku memiliki kepercayaan diri untuk mengabaikan keluarga Churchill. Dracocci, Dickie Zou, dan Franky Lee mengangguk dengan tidak sadar. Mereka masih mempertanyakan sebelumnya, kekuatan apa yang dikatakan Edwin Yeh, yang dapat menghancurkan semua uang dan kekuasaan, tetapi sekarang, mereka tidak ragu lagi. Dengan satu telapak tangan, orang bisa mati, dan semua yang mereka lewati hancur. Bagaimana uang dan kekuasaan dapat bersaing dengan kekuatan seperti itu? Jika memiliki semua jenis kekuasaan dan kekayaan, Edwin Yeh hanya membutuhkan satu tangan untuk memutuskan hidup dan mati orang lain, dan mendorong semuanya secara merata. Inilah kekuatan sesungguhnya, kekuatan yang dapat mengabaikan segala sesuatu di dunia. Layla Wu dan beberapa gadis memandang Edwin Yeh yang baru tersadar, semua merasakan sedikit banyak penyesalan di hati mereka. Jika mereka tahu bahwa Edwin Yeh begitu kuat, mereka sudah lebih awal mengejar Edwin Yeh. Namun saat ini, mereka hanya bisa menyimpan emosi tersebut di dalam hati mereka dan berusaha sebaik mungkin untuk tidak menyinggungnya. Mereka tahu betul bahwa Edwin Yeh memiliki kekuatan seperti itu, jadi dia secara alami kuat Dracocchi, Franky Lee, dan Diki Zou sangat akrab dengan Edwin Yeh. Mereka hanya membutuhkan sepatah kata dari Edwin Yeh, dan mereka akan memiliki masa depan yang cerah. Bagaimanapun, pesta perjarmuan ini berakhir dengan Edwin Yeh menyapu dua kekuatan teratas rumah arbitrase dan tahta suci sendirian, dan apa yang terjadi di kota suci Yerusalem juga menyebar di negara IS dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Tetapi Edwin Yeh tidak tahu bahwa di pangkalan intelijen bawah tanah di Amerika, beberapa kepala badan intelijen duduk bersama, melihat foto di layar lebar, mata mereka semakin gelap dan dingin. Salah satunya mengenakan topi militer dan matanya terbuka lebar, menunjukkan keangkuhan dan kebijaksanaan atasan. Dia merenung sejenak sebelum berbicara. Menurut informasi, Edwin Yeh telah muncul di Timur Tengah. Beritahu, elang gurun pantau dengan cermat gerakan Edwin Yeh, dan jika perlu, gunakan kekuatan untuk menekannya, dengan taruhan nyawal. Orang-orang lainnya mengangguk setuju, dan pria bertopi militer itu bergurmam pelan dengan mata tajam berkilat. Dunia telah memasuki era senjata modern selama beberapa dekade. Edward Yeh tidak boleh membiarkan dunia kembali ke era ketika seni bela diri berkuasa dan tingkat raja berkuasal. Kali ini, dia harus mati di Timur Tengah. Bab 536 Pesan Darurat Pisau Naga Sudah dua hari sejak Edwin Yeh bertempur di gereja, baik itu dunia pembunuh atau dunia bawah tanah, setelah sangat heboh dan gempar, Mereka benar-benar diam. Dunia seni bela diri dan dunia pembunuh, dua penguasa bawah tanah, benar-benar kehilangan suara dan tidak ada lagi pergerakan. Semua orang tahu bahwa pertarungan antara peringkat pertama daftar pembunuh dan peringkat pertama daftar terkuat dunia Ahimya berakhir dengan kemenangan pertama daftar terkuat dunia. Pertapa, nama yang telah melegenda selama hampir 100 tahun, telah sepenuhnya menjadi sejarah, dan Edwin Yeh, orang pertarna dalam sejarah daftar terkuat dunia, masih menulis legendanya, tak terbendung. Dalam forum seni bela diri internasional, ada diskusi yang sangat rincin tentang tingkat kekuatan Edwin Yeh. Pejuang yang tak terhitung jumlahnya mengungkapkan pendapatnya di forum tersebut, yang menyebabkan banyak perdebatan dan konflik verbal. Namun pada akhirnya, penghancur, master di belakang layar dari jaringan seni bela diri internasional, tiba-tiba muncul dan membuat keputusan akhir. Baik petarung atau pembunuh, Edward Yeh telah mendaki ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Edward Yeh tidak terkalahkan. Saat Edwin Yeh membunuh 15 hakim ketua, penghancur pernah mengancam bahwa Edwin Yeh tidak akan terkalahkan jika tingkat raja tidak keluar. Tapi sekarang, dia telah membuat sedikit penyesuaian pada kata, tingkat raja di zaman sekarang dan mengubahnya menjadi, tingkat raja 100 tahun yang lalu. Perbedaan antara ketiga kata ini mewakili dus alam yang sama sekali berbeda. Semua orang tahu bahwa Edwin Yeh telah maju ke tingkat yang tak terbayangkan, dan kultifasinya sudah sebanding dengan tingkat rajas yang mendominasi dunia 100 tahun yang lalu, berdiri di level yang sama dengan mereka. Edwin Yeh adalah batas ukur bagi semua pejuang, semua pembunuh, tidak tertandingi. Edwin Yeh kembali ke Hotel Yerusalem setelah perang besar-besaran di Yerusalem, dan Bethany Tan melayaninya dengan buah-buahan dan makanan lezat, membuatnya menikmati kehidupan yang nyaman seperti seorang raja. Selama di Hotel Yerusalem dari waktu ke waktu, keluarga-keluarga terkenal di Yerusalem datang berkunjung, dan segala macam hadiah mahal seolah berjatuhan dari langit, bahkan ruangnya naik langsung dari ruang VIP biasa ke ruang presidensial, semua keluarga besar di Yerusalem menggunakan segala cara untuk mengjilat sang kaisar tak terkalahkan. Setelah Dracoky dan yang lainnya mengetahui kemampuan Edwin Yeh, mereka benar-benar melepaskan kewaspadaan dan kekhawatiran mereka, dan berkeliling tempat-tempat indah di Yerusalem. Karena hubungan mereka dengan Edwin Yeh kemanapun mereka pergi, tidak ada halangan, bahkan mereka ada pemandu wisata spesial yang memandu mereka, semua makanan dan minuman ditanggung, membiarkan mereka menikmati perjalanan yang sangat nyaman. Semakin banyak bantuan yang mereka terima, semakin mereka merasakan pengaruh kuat Edwin Yeh atas keluarga-keluarga ini, seperti halnya roh suci, mengesampingkan segalanya dan disembak oleh semua ras. Di taman hotel Yerusalem, Edwin Yeh bersandar di kursi geladak. Di sebelahnya, Betanitan mengenakan gaun polos panjang, mengupas leci impor, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Edwin Yeh memakan leci, tapi matanya tidak bergerak sama sekali. Bagaimana dengan jejaring petarung internasional atau jejaring pembunuh internasional, apakah ada pergerakan? Betanitan mengeluarkan tisu untuk menyekam mulut Edwin Yeh, lalu menjawab, Jawab, tidak ada kabar untuk saat ini, sejak Pertapa dibunuh oleh Tuhan, mereka menganggapmu sebagai roh suci, dan menghubungkanmu dengan tingkat raja seratus tahun yang lalu, berkata Kalan ada pada tingkat yang sama. Ada pun dunia pembunuh, banyak sekali pembunuh yang berduka atas meninggalnya Pertapa, tapi tidak ada satu postingan pun yang mengatakan bahwa mereka ingin membalaskan dendam Pertapa. Jelas, pertempuran ini benar-benar mengejutkan dunia pembunuh, dan bahkan poster buronan Tuhan sudah dicabut oleh rumah arbitrase. Oh ya, Edwin Yeh mengangguk keringan, dengan senyum di bibimnya. Status buron dicabut karena mereka memutuskan bahwa para pembunuh di dunia tidak bisa lagi menjadi ancaman bagiku. Poster buron ini seperti selembar kertas sampah dan tidak berguna. Kali ini, aku membunuh enam hakim ketua rumah arbitrase. Di antara 24 hakim ketua, hanya tiga yang belum muncul. Menurut dugaanku, ketiganya pasti lebih kuat dari Neil Fodos, bahkan mungkin ada tingkat raja dari seratus tahun yang lalu. Bethany tan mengangguk setuju, pasukan veteran kelas dunia seperti rumah arbitrase dan tahta suci memiliki latar belakang dan kekuatan tersembunyi yang tak terukur. Setelah pertempuran tingkat raja tahun itu, mereka mampu melindungi diri dengan bijak, yang menunjukkan kekuatan mereka. Matanya yang indah berhenti sejenak, dengan sedikit konsentrasi. Yang aku khawatirkan adalah keadaanmu saat ini, Tuan. Sebelumnya, kamu telah membuat musuh dengan rumah arbitrase dan luowang, dan sekarang, setelah pertempuran ini, kamu telah membuat musuh dengan tahta suci. 3. Kekuatan terkuat di dunia, sepertinya mereka akan beraliansi melawanmu. Edwin Yeh hanya tersenyum ringan saat mendengar ini. Untuk hal-hal ini, aku tidak pernah menikirkannya, tidak peduli berapa banyak orang yang menjadi lawanku, aku bisa mengalahkan mereka semua. Selain itu, organisasi seperti rumah arbitrase, tahta suci, dan luowang sudah terlalu lama tidak terkalahkan di dunia, dan inilah saatnya untuk mengubah sejarah. Betani Tan menanggapinya dengan serius, meletakkan piring buah, dan melanjutkan, memang, pola dunia membutuhkan seseorang untuk memecahkannya, seperti tingkat raja yang menguasai dunia pada awalnya, dan kemudian ditaklukkan oleh senjata modern. Zaman yang didominasi oleh tingkat raja sudah berakhir, dan sekarang, mungkin zamannya akan berubah lagi. Edwin Yeh menelan potongan apel terakhir, lalu berdiri dan menggeliat. Ada beberapa hal yang perlu diubah. Hanya saja orang yang membuat perubahan ini mungkin orang, negara besar, atau kekuatan. Sekarang, aku mungkin memainkan peran itu. Dia mengangkat matanya dan menatap matahari yang terik di atas kepalanya, matanya sangat dalam. Masalah di sini hampir terselesalkan. Melihat seluruh Yerusalem, dan bahkan negara Is, tidak ada yang berani menyakiti mereka. Kamu bisa membawaku ke gurun. Harta karun roh suci di barat, aku juga ingin melihatnya. Betani Tan membungku dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Yau, perjalanan ke timur tengah ini akhirnya mencapai ke langkah terpenting. Di ruang presidensial, Vanessa Ji dan kedua saudari Lin sedang bersandar di ranjang besar, mengobrol tanpa henti. Sejak identitas Edwin Ye terungkap, kedua saudari Lin sangat tertarik dengan pertemuan antara Vanessa Ji dan Edwin Ye, dan setiap kali mereka menemukan kesempatan, mereka akan mengajukan pertanyaan, seperti bayi yang penasaran. Untuk mengungkapkan, roh jahat, yang sebelumnya dimarahi kedua saudari itu kepada Edwin Ye, Vanessa Ji menghadapi beberapa masalah kritis, dan dia selalu merahasiakannya dan tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Dasar, kamu masih merahasiakannya, kenapa kamu tidak memberi tahu kami bagaimana kamu dan kepala instruktur bertemu. Regina Lin mengguncang lengan cantik Vanessa Ji dengan ekspresi enggan. Vanessa Ji tidak menjawab, hanya mengedipkan matanya dan berkata, aku tidak akan mengatakannya, bukankah kalian mengatakan dia sombong sebelumnya, apa kalian lupa? Lagi pula, kalau kalian tahu, kalian pasti iri setengah matil. Dia mengangkat alisnya dengan arogan, melihat ekspresi penasaran kedua gadis itu, dia merasa semakin puas. Kedua saudari Lin itu hendak mengganggu Vanessa Ji untuk membiarkannya terus berbicara, tapi suara peringatan bernada tinggi terdengar dari pinggang mereka pada saat bersamaan. Keduanya menatap pada saat yang sama, dan ekspresi mereka berubah secara dramatis. Pesan Darurat Pisau Naga Bab 537 Pertolongan Rp1.000 Pesan Darurat Pisau Naga Alarm berbunyi di pinggang, dan dua saudari Lin mengubah ekspresi mereka pada saat yang sama, dan buru-buru mengeluarkan komunikator kecil, itu alat komunikasi khusus yang harus dipakai oleh setiap anggota Pisau Naga Selatan, dan tidak bisa menerima sinyal dari alat lain. Tetapi komunikator ini hampir tidak pernah berbunyi, dan setiap kali mengeluarkan suara, itu berarti ada anggota Pisau Naga yang mendesak untuk meminta bantuan darurat. Bagaimana bisa? Kedua saudari itu saling memandang, ekspresi mereka berubah drastis, dan ekspresi mereka tidak percaya. Pisau Naga Selatan, itu adalah salah satu tim garda depan terkuat di Tiongkok, semuanya adalah ahili kelas satu, bahkan tim pasukan khusus terkuat di dunia tidak dapat dibandingkan dengan mereka, ini adalah kelompok senjata pembunuh bergerak. Situasi krisis seperti apa yang bisa membuat anggota Pisau Naga Selatan meminta bantuan darurat? Setelah merenung sejenak, dia menyambungkan, dan pada komunikator, muncul sederet karakter tersembunyi yang merupakan simbol komunikasi khusus Pisau Naga Selatan, dan masing-masing simbol mewakili arti yang berbeda. Kedua wanita itu mengerti arti dari simbol itu, dan ekspresi mereka menjadi lebih serius. Bagaimana? Mereka berdiri dan ekspresi terpanah sejenak, Vanessa Ji yang di sebelah mereka tampak bingung dan bertanya, apa yang terjadi? Regina Lin merenung, dan berkata dengan suara rendah, mereka adalah anggota Pisau Naga Selatan kami. Mereka pergi ke timur tengah untuk menjalankan misi menyelamatkan rekan-rekan Tiongkok, tetapi mereka diserang oleh militan tak dikenal. Sekarang 10 orang ini terjebak di sebuah kota di perbatasan Irak di Timur Tengah, dan mereka meminta bantuan. Apa? Mata Vanessa Ji sedikit berubah, dan dia juga agak terkejut. Dia tentu saja tahu seperti apa tim elit Pisau Naga Selatan, seluruh anggota adalah pasukan elit terkuat, dan jika mereka sampai meminta bantuan, itu berarti mereka dalam masalah yang sangat menekan dan serius. Jadi apa yang akan kalian lakukan? Vanessa Ji menatap kedua wanita itu. Laura Lin mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata dengan agak tertekan, di antara 10 orang yang terjebak kali ini, kecuali 3 rekan Tiongkok, 7 sisanya adalah tokoh paling elit di Pisau Naga Selatan kita, di antaranya bahkan termasuk para Kapten Pisau Naga Selatan kita. Bahkan jika 7 dari mereka terpojok dan tidak berdaya. Jelas, musuhnya bukan musuh biasa, dan kami tidak bisa banyak membantu kalau kami pergi. Selain itu, hanya anggota Pisau Naga Selatan yang dapat mengetahui informasi pertolongan pertama. Mereka terjebak di Timur Tengah. Kecuali kami berdua yang paling dekat, anggota Pisau Naga Selatan lainnya perlu datang dari Tiongkok untuk membantu setidaknya itu akan memakan waktu setengah hari, dan mereka mungkin tidak dapat bertahan selama itu. Regina Lin memandang adiknya yang mengerutkan kening, dan dia juga tampak cenas di sampingnya, tetapi dia tidak bisa memikirkan tindakan bantuan. Oh iya, saat ini, Regina Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Laura Lin. Kak, bukankah kepala instruktur ada di sini? Ayo kita minta bantuannya. Dengan kekuatannya, menyelamatkan mereka seharusnya sangat mudah. Laura Lin juga bereaksi saat ini, dengan kilatan keterkejutan di matanya. Benar juga, kenapa tidak terpikir olehku? Kepala instruktur ada di sini. Keduanya setuju dan memandang Vanessa Ji bersama. Vanessa, ayo pergi, ikut kami mencari kepala instruktur. Vanessa Ji dalam keadaan linglung dan sudah ditarik keluar kamar oleh kedua wanita itu. Di dalam ruang presidensial Hotel Yerusalem, Edwin Yeh meregangkan pinggangnya, dan hendak berjalan-jalan dengan Betani Tan, tapi tiba-tiba ada dua saudari Lin dan Vanessa Ji datang dengan tergesa-gesa. Bersandar di kursi, Edwin Yeh sudah mendengarkan cerita kedua saudari itu. Jadi maksud kalian, Black Tower, Skalpel, Blaster, Tinju Besi, Frankoli, dan lainnya kali ini pergi ke Timur Tengah untuk menyelamatkan seorang ahli medis Tiongkok dan keluarganya, tapi dihalang oleh sekelompok militer, dan sekarang terjebak di sebuah kota di perbatasan Irak. Edwin Yeh memberikan rangkuman singkat dan padat dari informasi yang diberikan oleh dua saudari Lin itu. Betul. Laura Lin memohon kepada Edwin Yeh, kepala instruktur, tolong bantu. Selamatkan mereka. Mereka semua diajari olehmu. Mereka menganggapmu sebagai panutan mereka, kamu harus menyelamatkan mereka. Regina Lin mengatupkan kedua tangannya dan membungku untuk memohon pada Edwin Yeh, matanya sudah penuh dengan rasa memohon. Edwin Yeh tidak tergerak, tetapi menopang dagunya dengan tangannya, merasa sedikit aneh. Dia tentu saja memiliki pemahaman menyeluruh tentang kekuatan Black Tower, Skalpel, dan Frank Koli, dan dia juga sangat jelas tentang seberapa jauh mereka bisa melangkah. Meskipun Timur Tengah adalah tempat yang dilanda perang dan situasinya tegang, sangat mudah bagi Black Tower dan yang lainnya untuk menyelamatkan ketiga rekan dari Tiongkok. Siapa saja dari mereka yang cukup baik untuk tugas ini, apalagi ketujuhnya. Ketujuh dari mereka bekerja sama cukup untuk menghancurkan formasi tentara bayaran kelas 200 orang, dan kekuatan tempur mereka setara dengan pasukan tentara bersenjata lengkap. Sangat sulit untuk menghentikan mereka, apalagi mengepung mereka. Sekarang ketujuh dari mereka semua terjebak di kota perbatasan Irak. Bersenjata dan sumber daya di belakang angkatan bersenjata ini benar-benar menakutkan, mungkin sebanding dengan penjaga negara kecil. Inilah poin yang paling tidak dipahami Edwin Yeh, bagaimana mungkin angkatan bersenjata sebesar ini berperang untuk Black Tower dan tujuh anggota pisau naga selatan lainnya serta tiga personel Tiongkok, yang bertentangan dengan akal sehat. Kepala Instruktur Edwin Yeh sedang berpikir, tetapi Laura Lin dan Regina Lin di sebelahnya berpikir bahwa Edwin Yeh tidak mau pergi untuk menyelamatkan, mereka semakin cemas dan langsung berlutut, mereka akan berlutut kepada Edwin Yeh sampai dia setuju. Saat mereka mau bersujud, kekuatan tak terlihat menopang tubuh mereka, mencegah mereka membungkuk. Kalian berdua tidak perlu memohon sampai seperti inil. Mata Edwin Yeh seperti bintang, dan ekspresinya dingin. Mereka semua adalah prajurit yang aku ajari. Karena sesuatu terjadi pada mereka, tentu saja aku akan menyelamatkan mereka. Dia berdiri dan berkata kepada dua saudari Lin, aku akan bergegas ke sana sekarang. Kalian berdua harus segera menghubungi pangkalan pelatihan pisau naga selatan, meminta Bari Wang untuk menghubungi Jenderal Liang, dan mengirim jet tempur ke Timur Tengah. Katakan pada mereka, sambal menunggu, aku akan memastikan bahwa mereka semua aman. Ya, dua saudari keluarga Lin mengangguk dengan gembira pada Edwin Yeh. Saat aku pergi, jangan lupa lindungi teman-temanku. Edwin Yeh melihat ke arah Betanitan, memberi perintah, dan hendak terbang. Pada saat itu, Laura Lin tersadar dan bertanya kepada Edwin Yeh, kepala instruktur, apa yang akan kamu lakukan? Edwin Yeh menolak dengan acuh tak acuh, dengan ekspresi tenang. Apa lagi? Tentu saja, bunuh semua musuh itu. Setelah meninggalkan kata-katanya, itu berubah menjadi cahaya biru yang membubung ke langit dan tersapu ke kejauhan. Bunuh semua. Kedua wanita itu terkejut, dan kemudian ekspresi mereka berubah drastis. Artinya Edwin Yeh akan membunuh semua pasukan musuh itu.